Nah, ini dia detail dari kaki si tripod, teman-teman. Cukup luas banget. Dan di sini selain menjadi tripod, ini juga kita bisa menjadikannya sebagai tongsis, teman-teman. Semisalkan kita kalau mau nge-vlog, ini tinggal kita lipat. Tiang penyanggahnya ini tinggal kita lipat. Dan ini si holdernya tinggal kita sesuaikan dengan yang mau kita pakai. Mau pakai landscape atau mau pakai potret, terserah ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Aku mau menyontohkan sedikit. Misalkan kita mau bikin video vlog, ya, teman-teman. Kita gunain seperti ini. Kita mau memanjangkan atau memendekkan, terserah. Mau panjang seperti ini, terserah. Mau pendek seperti ini juga, terserah, teman-teman. Kita menggunakan yang normal sesuai dengan kebutuhan kita saja. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Ikaya 321. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rizkinya dan dilancarkan segala jalan urusannya dan tetap semangat. Alhamdulillah masih bisa sama teman-teman semua dan share kegiatan aku hari ini ya. Nah, teman-teman, di video kali ini aku mau nge-review sedikit barang atau pesenan aku yang kemarin sempat aku upload. Dan di sini ada permintaan dari sahabat aku yang ada di grup, ya, teman aku, yaitu Yayat SG Channel dan Kak Gandhi Sujito, ya, teman-teman. Mereka penasaran dengan hasil dari pembelian tripod Miksyo A31 1,6 ya, teman-teman. Dan di sini aku mau mencoba sepil sedikit barang tripodnya, teman-teman. Dan ini dia tripodnya ya, tuh. Ini aku masih menyimpan kemasannya, ya, teman-teman, atau dusnya. Nah, ini kita buka ya sekarang, ya, teman-teman, ya. Kita buka meskipun ini kemarin aku udah buka dan udah sekali aku pakai karena di sini kita mau nyepil jadi harus menggunakan kardusnya, teman-teman, ya. Nah, ini dia tripodnya, ya, teman-teman, ya. Bismillahirrohmanirrohim. Taraaa. Tuh, ini dia tripod Miksyo A31. Nah, ini dia, teman-teman, ya, detailnya, tuh. Tuh, ini remote-nya, ya, teman-teman, ya. Dan ini holdernya. Nah, seperti ini. Dan sekarang aku mau jelasin sedikit, ya, teman-teman, ya. Nah, ini dia tripod Miksyo A31 1,6, teman-teman. Tripod ini menyediakan holder yang stabilizer, ya, teman-teman, ya. Ini holdernya stabilizer dan ada penguncinya seperti ini, teman-teman, ya. Nah, kenapa aku bilang stabilizer? Karena di sini holdernya 180 derajat bisa diputar, teman-teman. Nah, seperti ini. Bisa diputar 180 derajat, ya. Nah, dan ini holdernya. Misalkan kalau kita mau bikin konten, ini holdernya bisa seperti ini, teman-teman. Model landscape. Sedangkan untuk yang potret kita putar seperti ini, ya. Nah, dan di sini juga menyediakan remote control untuk kita sambungkan ke HP melalui Bluetooth, ya, teman-teman, ya. Kita nggak perlu kalau kita mau bikin video atau foto dari jarak jauh, kita nggak perlu nyuruh orang untuk ngefotoin kita yang belum tentu hasilnya begitu jernih dan sempurna. Nah, dan di sini kita sangat mudah banget menggunakan ini, teman-teman, ya, remote-nya ini. Kita tinggal klik saja misalkan, apa namanya, tripod-nya jauhnya dari sana, ya, teman-teman, dan aku di sini. Kita bisa foto seperti ini, teman-teman, ya. Tinggal kita pencet ini saja. Nah, itu bisa, ya, teman-teman, ya. Ini remote-nya. Nah, dan ini tiang penyanggahnya, teman-teman, ya, penyanggahnya cukup kokoh dan kuat. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini dia tiang penyanggah dari si tripod-nya, teman-teman. Benar-benar luas banget, tuh, penyanggahnya. Lebar dan juga kokoh, nih, teman-teman, ya. Benar-benar kokoh. Dan di sini juga tripod-nya ini, three in one, ya, eh, two in one, maaf. Tripod-nya two in one. Kita bisa menjadikan ini sebagai tripod, tuh, ya, sebagai tripod dan tingginya 160, teman-teman, ya. Setara dengan badan aku. Sedangkan aku tinggi badanku 165. Dan si tripod ini tingginya 160. Tapi ditambah lagi dengan holdernya ini, makanya totalnya menjadi 165, teman-teman, ya. Tuh. Nah, ini setara dengan aku, teman-teman. Aku tingginya 165 dan si tripod ini 160. Tapi ditambah dengan si holdernya 5 cm, maka totalnya menjadi 165, ya, teman-teman. Ini dia tripod-nya setara dengan badan aku, ya, teman-teman, ya. Nah, seperti ini. Dan di sini selain menjadi tripod, ini juga kita bisa menjadikannya sebagai tongsis, ya, teman-teman, ya. Semisalkan kita kalau mau nge-vlog, ini tinggal kita lipat, ya. Tiang penyanggahnya ini tinggal kita lipat, dan ini si holdernya tinggal kita sesuaikan dengan yang mau kita pakai. Mau pakai landscape atau mau pakai potret, terserah, ya, teman-teman, ya. Nah, seperti ini. Aku mau menyontohkan sedikit. Semisalkan kita mau bikin video vlog, ya, teman-teman. Kita gunain seperti ini. Kita mau memanjangkan atau memendekkan, terserah. Mau panjang seperti ini, terserah. Mau pendek seperti ini juga, terserah, teman-teman. Kita menggunakan yang normal sesuai dengan kebutuhan kita saja, ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Kita kalau mau nge-vlog kan seperti ini, ya, teman-teman, ya. Nah, modelnya seperti ini. Nah, kita arahin ke badan kita. Jangan sampai kena tangan yang megang si tongsis. Seperti ini, teman-teman, ya. Nah, kita contohin dulu, ya. Hai, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan aku. Nah, sedikit, ya, teman-teman, ya, cara penyontohan kalau nge-vlog menggunakan tripod Mixio A31 ini, teman-teman. Oke, dan di sini aku mau sepil sedikit kaki dari si tripodnya, teman-teman, ya. Aku mau sepil yang penyanggahnya seperti ini. Nah, ini dia, teman-teman, ya. Tuh, ini tiang penyanggahnya cukup kokoh banget, tuh, teman-teman, ya. Tuh, tel dari tripodnya apabila kita buka akan menjadi seperti ini, ya, teman-teman, ya. Tuh. Nah, kita kalau mau bikin konten mukbang atau konten masak ini tinggal kita turun naikkan, teman-teman, ya, holdernya. Nah, ada penguncinya. Kita kalau mau longgarin biar cepat kita tinggal undurin si penguncinya. Bisa hadap bawah, teman-teman. Apabila kalau kita mau hadap atas tinggal kita kunci lagi. Nah, kunci seperti ininya, teman-teman, ya. Dan sekarang aku mau sepil di bawah detail dari tripodnya. Kalau semisalkan menjadi tripod, ya, teman-teman, ya. Dan ini detail dari tripodnya, ya, teman-teman. Yang penyanggahnya cukup kokoh dan kuat. Meskipun diterpa angin, nggak bakalan roboh ataupun goyang sedikit pun. Dan yang kecil ini tripod atau tongsis for table, teman-teman, untuk ngeplock kecil-kecilan, ya. Dan sedangkan tripod yang besar ini, ini cukup puas kita pakai, ya, teman-teman, ya. Nah, ini dia detail dari tripod Nixio A31, ya, teman-teman, ya. Nah, segitu saja, teman-teman. Ini kan belum dilipat, sekarang aku mau lipat. Nah, tuh, klik. Kalau sudah terdengar bunyi klik, berarti ini sudah aman, ya, teman-teman. Dan ini kita lipat dan kita turunkan. Nah, mungkin ini saja, ya, yang bisa aku sedikit sampaikan. Apabila ada salah kata, ya, teman-teman, mohon dimaklumi. Nah, di sini saya juga ngomongnya mungkin sedikit belepotan. Ini videonya, aku akhiri sampai di sini, ya, teman-teman. Dan jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum.